Aku baik-baik aja gak ada masalah apa-apa. Gak ada masalah. Intinya udah menyadari ya, saling ngalah. Cuma itu doang sih masalah sepelek. Aku sebagai cowok hanya sekedar menghindari menjauh. Kamu maunya apa sih? Aku maunya kamu jangan nyakitin aku. Siapa nyakitin kamu? Kamu gak pernah ngapain aku cerai. Jahat kamu. Terus karena kamu tinggalkan aku jahat kamu. Gakitin tangan aku. Oh sudah aku mau pulang. Sekarang aku udah gak ingin lagi lah. Aku udah kecewa udah berapa kali. Aku ngasuk keluar. Aku ngasuk ke Kegut. Cuman kalau pingkan itu pengennya kalau aku salah langsung minta maaf. Langsung dimesrain, dicumin lah gitu lah. Di bujuk-bujuk. Aku udah. Cuman masih begitu terus. Dia tuh pengennya dicium terus sampai kelar. Tuh masalah tuh sampai adem. Sekadang aku udah tahu. Jadi kalau aku salah. Langsung minta maaf. Langsung ciumin dia. Terus, terus, terus sampai di adem. Udah itu. Sekadang aku udah tahu kuncinya. Kehebohan babak baru kisah perjalanan asmara antara pingkan Mambo dan Arya Khan memang telah mencuri perhatian jutaan pasang mata. Bagaimana tidak pasangan yang tak pernah sungkan dalam mempertontonkan sisi romantis dan keharmonisan dalam rumah tangga mereka mendadak tertangkap kamera kalah terlibat dalam percek cokan penuh amarah. Mirisnya, dalam video yang tersebar luas di seluruh jagad maya itu terdapat kata-kata tidak sedap yang mengindikasikan perceraian. Hal tersebut pun memaksa Arya untuk maju ke depan halayak umum guna memberikan klarifikasi tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam rumah tangga mereka. Sehingga membuat kata-kata perceraian harus keluar dari mulut mereka. Lantas, apa penjelasan Arya mengenai munculnya sebuah goresan besar dalam kisah cinta mereka berdua? Serta bagaimana pula kronologi keributan ini dari sudut pandangnya? PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Ya awalnya sepele sih sebenarnya sepele. Jadi waktu kemarin kan aku kesempatan. Nah aku dagang. Nah tiga jam kemudian handphone ku kan ngeblank. Ya jadi kalau ada inelpon di WA itu mati. Tapi masih nyala gitu nggak bisa diangkat. Ini handphone kenapa gitu kan. Aku cas masih begitu juga gitu. Terus nggak mati itu kan. Akhirnya kan mati yang di WA itu. Nah disitu kita. Dia istri aku berpikir aku ini kemana-mana. Ya malum lah mungkin namanya manusia. Manusiawi gitu ada rasa sifat khawatir. Ya mungkin ada cemburunya juga ya. Ya aku bilang aku nggak kemana-mana. Disini aku ngobrol sama bapak. Kalau nggak percaya tanya aja. Itu lagi tuh habis ngurusin survei itu kan. Ada urusan lah gitu kan. Jadi wah kita panjang-panjang lah gitu kan. Ya udah aku nyadarin diri kan. Aku minta maaf. Ya udah maafin aku kalau emang. Ini sebenarnya los komunikasi aja sih. Sebenarnya nggak apa-apa gitu kan. Dia bilang ya udah pulang gitu kata dia. Ya aku pulang. Pas aku pulang. Tapi janji ya kalau aku pulang. Jangan bertengkar lagi gitu. Jangan dibahas lagi gitu. Aku pengennya kayak gitu. Udah nggak mau lagi kenal kamu lah. Capek aku lah mbak kamu lah. Setiap masalah selalu dipertanjang. Aku terus ngalah. Capek tau kalau begini. Sudah cukup sekarang kamu. Nah setelah aku nyampe ke BSD. Aku sengaja lap tuh di parkiran. Mau bikin kejutan lah sama dia. Dia juga lagi ngelap gitu kan. Supaya nanti dia ngelap nyamperin aku kan. Dia bilang gini. Masih ngebahas soal itu juga tuh. Aku orangnya simpel sebenarnya. Aku udah minta maaf sama dia gini-gini. Dia kan panjang. Kalau aku kan sebagai laki-laki begini. Aku menghindari. Menghindari untuk pertengkaran hebat. Pertengkaran yang luar biasa lah gitu lah. Cowok. Aku sebagai cowok hanya sekedar menghindari menjauh. Cuman kalau pingkan itu pengennya kalau aku salah. Langsung minta maaf. Langsung dimesrain. Dicumin lah gitu lah. Dibujuk-bujuk. Aku udah. Cuman masih begitu terus. Dia tuh pengennya dicium terus. Sampai kelar. Masalah tuh sampai adem. Kamu maunya apa sih? Aku maunya kamu jangan nyakitin aku. Siapa nyakitin kamu? Kamu gak pernah ngaku cerai. Jahat kamu. Terus karena kamu tinggalin aku. Jahat kamu. Jahat kamu. Jahat kamu. Jahat. 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 Kakitin tangan aku. Oh sudah aku mau pulang. Sekarang aku udah gak. Ya ini lagi lah. Aku udah kecewa udah berapa kali. Aku ngasuk cahaya. Aku ngasuk cahaya gitu. Aku kan aku orangnya gak bisa jauhan orangnya. Jadi aku tuh orangnya manja. Jadi tuh aku orangnya. Harus. Harus deketan. Jadi dia langsung lari. Nguber aku udah kepelemin dia. Jadinya. Uber-uberan kita. Aduh. Parah. Aku baik-baik aja gak ada masalah apa-apa. Gak ada. Gak ada masalah. Intinya udah menyadari ya. Saling salah. Cuma itu doang sih masalah sepele. Banyak yang bilang. Kata-kata cerai gitu. Itu enggak. Itu enggak. Sama sekali aku gak bilang kayak gitu. Jadi. Pingkan sendiri yang ngomong kayak gitu. Kamu kemana Arya tinggalin aku. Kamu ceraiin aku ya. Padahal aku gak bilang. Aku tuh cuman menghindar. Supaya. Enggak terjadi pertengkaran hebat. Nanti aku baik lagi. Aku udah tau lah. Kalo lu mau putusin kok. Putusin deh. Jadi gini loh. Pernikahan itu. Begini. Laki-laki kan. Saya tau. Semua laki-laki itu pantangan. Untuk mengatakan cerai gitu ya. Aduh. Talak. Tapi. Aku ini bilangnya. Aku pergi. Kita masing-masing aja lah. Pusing aku. Itu bukan. Berarti masuk kategori. Talak. Cerai ya. Kecuali bilangnya gini. Aku ceraiin kamu. Aku talak kamu hari ini. Selesai. Ini kan aku bilang. Pergi. Ninggalin. Masing-masing itu bukan. Masing-masing apa dulu. Masing-masing tempat. Kan banyak. Gitu kan. Jadi pingkan itu punya trauma. Dia bilang aku punya trauma. Jadi kalau aku ribut. Bertengkar. Tolong jangan pergi. Kata dia gitu. Gimana aku nggak mau pergi. Sedangkan dia ngomongnya. Nyocor. Terus nyecer. Terus gitu kan. Jadi aku pusing. Akhirnya aku menghindar. Supaya. Nggak ada keributan besar. Nggak ada kata-kata kasar. Yang timbul dari aku. Aku pergi gitu. Aku juga pernah berumah tangga. Sama yang dulu. Aku nggak ada kata. Bilang cerai. Seribut apapun. Aku nggak ada. Ngucap kata-kata gitu. Karena orang tua aku ngajarinnya kayak gitu. Bila perlu. Pergi aja. Tinggalin. Ntar datang lagi. Kemana kek. Gitu aja. Menghindari. Itu doang. Jadi pingkan itu. Langsung. Spontan nganggapnya. Kamu cerai ya. Gitu. Pengen cerai. Gitu. Jadi dia sendiri yang ngomong. Bukan aku. Jadi penonton netizen itu. Menganggapkan. Aku mudah sekali. Mengatakan. Cerai. Enggak. Yang sebenarnya kayak gitu. Sekarang aku udah tau. Jadi. Kalau aku salah. Minta maaf. Langsung minta maaf. Langsung ciumin dia. Terus. 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 Sampai diadem. Udah itu. Sekarang aku udah tau. Udah kuncinya. Hanya sekedar ngejak konten. Kalau salah ya salah. Lumah. PEMBICARA 1. Tidak. PEMBICARA 2. Tersenyum. Taktikan bersama saya. Tisaputri. Pukul 18.00. Hanya di. Cumi. Visit di. Cumicumi.com. Bukan sekedar memberikan klarifikasi tentang penyebab percekcokan dengan sang istri Dalam kesempatan yang sama pula, Arya Khan menuangkan seluruh keluh kesah yang memenuhi hatinya pasca menikahi Pingkan Iya, Pingkan yang selama ini selalu menegaskan bahwa dirinya telah bosan hidup berjuis dan bergelimang harta Rupanya masih belum sepenuhnya siap dalam menjalani hidup penuh kesederhanaan Yang membuat mereka menjadi kesulitan dalam mencari tempat tinggal bersama Lantas, mungkinkah Pingkan masih dihantui rasa tercengang akan perbedaan hidupnya dengan Arya? Serta apa saja kriteria-kriteria rumah idaman Pingkan yang masih membuat penat kepala Arya? Pingkan kan identik, nyarinya yang lingkungannya bersih Survei rumah itu terutama kamar mandi yang utama paling penting Jadi aku cari yang nyaman, terus yang ya bersih lingkungannya Karena kita juga udah bosan, jadi orang kaya juga udah bosan, apa juga udah bosan, semua juga udah pernah Ya jadi apa ya, kita cuma ngejar, kan kita kan mati bentar lagi gitu Jadi kita kayak gini, nongkrong di Losbah kayak gini, kadang sama suster-suster ikut Jadi ya, aku gak bilang aku orang kaya, cuma ya... Tapi kita kayak nikmatin aja hidup kita gitu Kemarin sempet, sempet nyari rumah di daerah sini juga Cuma harganya kan masih lumayan lah gitu kan, satu M lebih lah gitu kan Dia kan pengen sekaligus dua Sempet kita kan waktu itu isu kan lagi rame ya perbincangan antara rumah gitu di netizen gitu ya Jadi Ping kan pengen sekaligus dua, tata aku kan satu dulu, aku belum kuat kalau dua emang gitu Satu rumah itu kan 1,5 M, dua rumah berarti 3 M dong ya Ya walaupun memang bareng-bareng, cuman kan kita kan, aku puji panjang pikirannya takutnya Kedepannya kita gak tau ya kan, jadi aku pikir satu aja dulu gitu Sempet shock juga sih pertama-tama, karena pertama kali dateng ke rumah Ria Rumahnya, apa... yang 180 derajat dibanding aku gitu Ya aku disini serba AC, karpet, anak-anak sekolahnya, international school, ada mbak tiga di rumah Ya walaupun aku dimulai dari pisang goreng ya, sekarang kan aku udah, pisang gorengku udah mau setel, udah setel Toko bajuku semuanya, aku bisa oke lah gitu Alhamdulillah, ya gak susah gitu Terus, tapi aku liat Arya itu, dia lucunya dia masih gak terlalu oke ekonomi ya sebelum ketemu aku Nah terus, ya intinya pas disitu aku shock, panas dirumahnya, rumahnya tuh menurut aku kurang layak untuk naik, panas, terus kan jualan singkong becek Terus udah gitu rumahnya kan becek mbak, kalo hujan belok, kan pasar Waktu dia dateng ke sempatan, Arya becek, jember Arya becek, udah udah... Nangis aku pertama kali Udah pengen ngegendong aja, ngebalangin begitu tuh Takut-takut keluar mobil, mobil ku peleknya pada kena blok Tapi pinggan sebelum, pinggan sekarang beda kan sama pinggan sebelum, jadi pinggan sebelum ketemu Arya emang udah sederhana Walaupun rumahnya di sini bagus, tapi pinggannya kan udah bukan pinggan yang kemarin lagi, emang udah jadi sederhana Cuma tetep shock, sederhananya pinggan kan oke lah, nah ketemu Arya dibawa tuh gitu, jadi... Tapi emang udah sederhana, jadi ngasih jelasin lah Sebenernya gini, intinya masih ada lah, masih ada namanya dulu kan dunia artis itu seperti apa kan? Cuma yang aku lihat ini, dia kan aku sempat nanya, kamu suka sama aku? Mungkin di saat kamu dulu lagi booming, lagi sedang-sedangnya ini waktu jaman yang di Ratu Ataupun dia masih single, ya keluar dari Ratu itu kan dia sedang, siapa sih yang gak kenal pinggan mambo gitu kan? Di dunia musik gitu kan? Mungkin kamu juga gak bakalan mau sama aku kalau kenal yang sekarang Tapi dia cuma jawab, aku tuh gak kenal pinggan yang dulu Pinggan yang dulu tuh jahat, pinggan yang dulu itu udah mati, dia bilang gitu lah kasara gitu Dan inilah aku, pinggan yang sekarang gitu Jadi dia taunya, dia yang sekarang Aku gak suka pinggan yang dulu Makanya setiap, aku kan suka lagu dia yang... Aku juga suka, dirimu dirinya Hatiku takkan bisa ku berdusta Aku sering nyetain lagu itu, karena aku suka lagu itu ya Dia tuh kesel, dia benci dengan lagu itu Ngapain sih dengerin lagu aku itu terus ngapain sih gitu Jadi dia tuh gak mau teringat pinggan yang dulu Cinta itu mempertemukan Hal itu bisa membuat seseorang sampai ke titik terendah dan tergelapnya Cinta itu menyatukan Mereka tau gak hal-hal lain di luar itu? Hal-hal apa yang saya lakukan untuk Lesti Cinta itu memisahkan Kalau orang tua gua pada akhirnya tidak menganggap gua anaknya lagi Bahkan kadang cinta itu juga meninggalkan Satu saat gua kenapa-napa dibunuh misalnya Anak saya nikah Kenapa yang jadi walinya itu bukan saya Tapi satu hal yang pasti Cinta itu punya kekuatan Alvin in Love Cinta untuk semua Terlepas dari keributan hebat serta perbedaan jelas antara aksi pinggan dan ucapan-ucapan manis yang keluar dari mulutnya Pernikahan ini nampak masih adem ayem Ya secara diam-diam pinggan Mambo dan Arya Khan rupanya telah mempersiapkan sebuah lagu duet yang terinspirasi langsung dari hubungan pernikahan mereka Tak selesai sampai disitu pinggan dan Arya pun tengah berdoa kepada Tuhan agar rumah tangga mereka segera diramaikan oleh kehadiran malaikat-malaikat kecil buah cinta mereka berdua Lantas mimpi apa saja yang sedang mereka idam-idamkan serta bagaimana pula harapan Arya mengenai rencana menambah momongan Pengennya sih cepet-cepet Iya aku pengen nambah 20 Ya kan kita kita kan manusia aku pengen ada kita melebur jadi satu terus banyak gitu Jadi lucu kayak fas bunga gitu Ya itu ngomongnya doang sekuatnya aja Untuk saat ini belum sih Belum ya aku minta doain Dia kan pengen punya ngomongan dari aku Aku kan sempet bilang dulu Kamu sebenernya suka sama aku ini settingan apa sensasi sih Apa kamu pengen naik ini lagi gitu kan Eh Arya denger ya aku tuh tulus sama kamu Kalau aku settingan ngapain aku pengen punya anak dari kamu begitu Kalau dipikir-pikir iya juga sih ya kan Tapi belum dikasih Belum dikasih Ada aku ada niat kayak gitu Dia juga udah buat lagu Berdua gitu ya Duet Rencana kita sih mau launching ya Kapan gak? Entah itu kapannya Sekalian buat channel youtube gitu kan Aku mau bikin duit single Duet bareng yang udah diciptain Ya kan judulnya Cinta sederhana gitu kan Kita juga mau ke Korea Ada mau Aku belum tau sih operasi plastik atau apa Aku juga belum tau Mau pake plastik ember atau apa juga belum tau Tapi kan kita banyak make over Ini di Indonesia dulu Kita menghabiskan sponsor sih yang bayar Ya miliaran juga untuk make over area Terus kita juga ada sponsor juga Belum tau yang Pokoknya riwa lah Uang-uangan mah Pokoknya mau ke Korea Belum tau lah guys Jadi atau engga Kalau di Indo udah cukup ya di Indo aja gitu ya Intinya make over dia terus Belum Kita lagi Belum tau sih Itu cuma Intinya Belum tau mau kemana Intinya Gimana caranya Ngerubah area ini Jadi style ya Maksudnya Udah bagus Tapi Lebih Lebih Keren lagi gitu Udah bagus Cuma lebih Dia kan dasarnya emang udah tinggi Udah bagus Udah gaya Kan disini ada Make over maker ala-ala Korea gitu Iya ini kan Yang sibuk kita orang Kayak aku sama anak aku Nanti rambutnya dibikin Korea Karena kan area udah mulai ada 1-2 endorse yang masuk Ya Maksudnya jadi Ya Kan Ada pekerjaan baru berarti kan Selain Selain talk-talk Berarti kan harus lebih Baik lagi dong Secara penampilan Walaupun dia udah bagus gitu Ya aku juga Aku juga Make over juga Harus di kurusin gitu Harus Tambah baik gitu Kita ini punya Punya sesuatu ya Manajemen Entah Seminggu sekali Atau Ya pokoknya seminggu sekali aku berbagi Hasil dari GIP nih Entah Berapa persen sesinya gitu kan Aku berbagi Kadang aku ke Anak-anak yatim Janda-janda yang ditinggal mati Orang-orang yang membutuhkan Kayak anak-anak jalan gitu Cuman aku belum Enggak Enggak ku expose Aku sistemnya berbagi Tanpa orang tahu gitu Enggak dipublikasikan Untuk dijadikan konten Konten Aku pengen konten itu Sekedar hiburan Kalau untuk konten pahala Aku takut Soalnya Sedikit aja hati Ria Pahalaku hilang Itu yang ku takutin Memang Kita mencontohkan hal baik Gitu hal baik Artinya Nih gua begini Gini Gini Namanya hati Makan mana tahu ya manusia ya Sedikit hati bangga aja Ih gua bisa berberi Disorot kamera Dilihat orang Itu yang saya takutin gitu Makanya penonton-penonton dulu Pernah bilang kan Sama tetangga-tetangga saya Di sepatan Area itu Itu kan bukan saya yang ngomong ya Area itu Kalau habis joget Main tiktok Hasila suka dibagi ke anak-anak yatim Itu tetangga sendiri yang ngomong bukan saya ya Makanya saya mah Biar orang tahu aja gitu Nah selesai sudah Cumi Lovers Saksikan terus Cumi Camp Indep Kabar lengkap Mendalam Dan akurat Dari Narasumber Terpercaya Dan jangan lupa untuk like Subscribe Dan juga share Channel YouTube Cumi Cumi Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax